Seorang aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Jombang yang berdinas di saat Pol PP setempat ditangkap unit reskrim Polsek Jombang. Hal itu dilakukan setelah pelaku resmi menjadi tersangka mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang yang merugikan korban hingga puluhan juta rupiah. Dengan tangan di Borgol, RL, seorang ASN yang bertugas di saat Pol PP Jombang di gelandang petugas kepolisian menuju Mapolsek Jombang Kota. Pengamanan tersebut dilakukan setelah pelaku ditetapkan menjadi tersangka kasus mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Jombang. Modus dari pelaku yakni mengklaim kepada korban jika dirinya seringkali bertugas di lingkungan pendopo pemerintah Kabupaten Jombang. Lantas, korban berinisial AR, salah satu pegawai Pemkap Jombang, mempercayainya dan memberikan uang sesuai permintaan pelaku. Pelaku meminta uang sebesar 30 juta rupiah dan memberikan janji akan memutasi korban dari Dinas Kesehatan ke Inspektorat. Tergiur dengan janji tersebut, korban langsung membayar dengan menggunakan kuitansi penerimaan uang pada 15 Juni 2022 lalu. Namun, hingga sekarang tidak ada mutasi terhadap korban, sehingga korban berinisiatif untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Kapolsek Jombang Kota, AKP Susilo, menyampaikan bahwa pelaku yang masih aktif berstatus ASN tersebut sudah diamankan di sel tahanan Mapolsek Jombang Kota. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam 4 tahun penjara. Penangkapan ini dilakukan di Jalan Bisma Bangsa kemarin sore 24 Mei 2023 sekitar jam 15. Morbisnya dia menjanjikan atau menjadi korban ini ingin curhat ke pelaku mau mutasi. Dan penelapor ini atau tersangka ini bisa ada kenalan untuk mengurus mutasi mengurus mutasi supaya pindah dari tempat A ke istansi B di jajaran dan KAP. Dijajikannya sekitar 6 bulan nanti ada mutasi. Tetapi kenyataannya sama sekarang pun tidak ada mutasi. Dari Jombang, Roni Soehartomo melaporkan.